Selanjutnya menjalani proses syuting yang padat sempat membuat Verlita Evelyn jatuh sakit. Ya, namun meskipun sakit, Verlita tetap menyelesaikan proses syuting yang dilakukannya di luar kota. Ini dia. Verlita Evelyn sempat jatuh sakit karena syuting stripping yang dijalaninya. Seperti yang diketahui, kegiatan syuting stripping memang cukup menyita banyak waktu dan menguras tenaga. Karena itulah, daya tahan tubuhnya melemah, namun ia tetap harus menjalani syuting di luar kota. Kita sempat syuting tiga hari ke luar kota. Dari Ciwi Day itu kita lanjut ke Lebang, Bandung. Jadi selama syuting di sana itu aku demam, demam, demam sampai yang udah gak bisa take. Enggak, kayaknya emang aku radang. Jadi awalnya batuk, terus radang. Tapi karena ditambah aku aktivitasnya gak stop. Kan orang biasa kalau batuk itu kuncinya istirahat aja. Setelah hampir dua tahun vakum dari dunia entertainment, Verlita kembali syuting dengan kondisi fisik yang belum terbiasa. Pola kerja yang cukup berat, ditambah lokasi yang cuacanya dingin, membuat Verlita harus melakukan syuting dalam keadaan sakit. Aku kan udah vakum sempat, hampir lama ya vakum karena yang habis melahirkan anak kedua. Justru ini awal-awal aku balik lagi syuting. Cuman ternyata karena aku gak bisa istirahat dan tetap harus syuting, bahkan harus syuting keluar kota tiga hari. Makin drop kan jadinya, terus kondisi di sana kan dingin, dingin banget. Jadi aku makin drop terus akhirnya demam. Cuman ya karena posisinya juga udah di sana. Jadi gak mungkin aku pulang ke Jakarta, tetap harus syuting. Dari Jumat pagi sih, dua hari sih. Di sana terus sebetulnya pulang dengan kondisi yang udah liar gitu. Meski saat sakit Verlita berada di luar kota, namun ia tetap bersyukur. Karena para pemain dan kru sangat membantu dirinya. Ya bersyukurnya lingkungan syuting itu menyenangkan. Dari mulai teman-teman kru, sama pemain. Jadi kita tuh kadang kalau sakit di lokasi ya berasa sih. Cuman paling gak lumayan membantu lah gitu. Ya mungkin itu ya resiko dari jadwal kerja yang padat. Tapi mungkin susah untuk curi-curi makan atau curi-curi istirahat. Akhirnya jatuh sakit. Tapi begitu kan bisa cepat pulih gitu ya. Bisa cepat pulih. Emang rata-rata zaman sekarang kan kalau misalnya aktivitasnya padat, biasanya lupa makan dan juga lupa minum. Nah yang paling penting sebenarnya harus mengisi tubuh dengan cairan tubuh yang, cairan pengganti atau ion tubuh yang bagus gitu. Supaya kita gak dehidrasi. Kalau dehidrasi jadinya demam. Coba ngomong sama diri sendiri ya. Iya saya kemarin kayak gitu, soalnya saya tahu kata dokternya gitu ya. Jadi harus juga kesehatan ya kalau kegiatannya padat. Yes!